Halo, co-friend. Di sini kita akan membahas soal turunan. Yang perlu diingat di sini adalah, kalau misalkan ada fungsi fx itu sama dengan ax pangkat n, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x-nya itu sama dengan n dikalikan dengan a, x pangkat n dikurang 1. Di soal diketahui fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Dari sini kita akan tentukan turunan dari fungsi fx-nya atau f aksen x-nya itu sama dengan x kuadrat. Kalau kita turunkan, di sini pangkatnya 2, koefisiennya 1, 2 dikali 1 hasilnya 2, x pangkat 2 dikurang 1 hasilnya 1, tidak perlu kita tulis pangkat 1-nya. Kemudian dikurangi dengan 5x pangkat 1, 1 dikali 5 hasilnya 5, x pangkat 1 dikurang 1 0, x pangkat 0 hasilnya 1, 5 dikali 1 tetap hasilnya 5. Sedangkan untuk konstantannya kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Jadi kita peroleh di sini turunan dari fungsi fx-nya atau f aksen x-nya itu sama dengan 2x dikurang 5. Dari sini kita bisa menentukan turunan dari fx di mana x-nya itu sama dengan 3 atau f aksen 3. Kita bisa substitusi nilai x-nya dengan 3, 2 dikalikan dengan 3 dikurang 5. Ini sama dengan 2x3 hasilnya 6 dikurang 5, 6 dikurang 5 hasilnya yaitu 1. Jadi kita peroleh nilai dari f aksen 3 itu sama dengan 1. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!